Kapolres Padang Panjang AKBP Apri Wibowo menyebut oknum polisi AP yang menembak teman kencanya di Pekanbaru masih pujangan. AP berubahkan tim opsional yang ditugaskan ke Riau untuk menangkap tersangka kasus curas. Dilansir oleh Kompas.com, Apri mengaku belum mengetahui kronologi anak buahnya yang melepaskan tembakan kerekan kencanya di Pekanbaru. Diberitakan sebelumnya Kapolres Padang Panjang AKBP Apri Wibowo membenarkan oknum polisi yang diduga melakukan penembakan pada wanita penghibur di Pekanbaru, Riau adalah anggotanya. Apri mengatakan oknum polisi berpangkat Brigadir Polisi 2 atau Bribda AP ke Pekanbaru dalam berangka menangkap tersangka kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan. AP berangkat bersama tiga orang rekannya dari Padang Panjang menuju Riau. Kapit Humas Poldaryo Kombes Polsunarto menjelaskan pelaku awalnya memesan seseorang wanita untuk kencan lewat aplikasi mijen. Lalu dua wanita datang menghampiri AP yakni RO dan DO, mereka bertemu di tempat hiburan malam tersebut. Kemudian RO dan DO pamit untuk pergi membeli alat kontrasepsi. Pukul tiga lewat lima belas waktu Indonesia Barat, Bribda AP melihat DO di pintu keluar basement. AP lalu mengajak DO pergi bersama untuk membeli alat kontrasepsi. Namun DO justru lari ke sebuah mobil, AP pun emosi dan mengejar DO sembari mengeluarkan senjata api. Setelah itu, Bribda AP berlari mengejar mobil yang ditumpangi oleh RO dan menembak ban kendaraan itu. Dia melepaskan tembakan ketiga yang menembus kaca belakang mobil dan mengenai pelipis RO. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!